Intro Lur, masih di Pangandara nih, tepatnya di Pantai Madasari yang terkenal dengan ombaknya yang besar. Pantainya juga berkarang lulur, tapi malah di sela-sela karang inilah ada bahan pangan yang bisa kita dapatkan. Bersama Pak Ono dan Pak Adung, aku mau cari tambikil dan bulu babi lor. Kalau bulu babi, lebih mudah ditemukan di sela-sela karang lor, soalnya ukurannya cukup besar dan berwarna hitam pekat. Berbeda dengan tambikil yang merupakan hewan nocturnal atau banyak beraktifitas di malam hari. Sulit banget mencarinya di waktu siang. Apalagi bentuk tambikil, pipih, dan punya warna yang mirip dengan warna karang. Alat yang digunakan untuk mencari tambikil serta bulu babi cukup sederhana, hanya berupa bilah bambu yang dibentuk seperti sumpit. Jadi gampang toh ambilnya. Oh iya, saat air surut adalah waktu yang tepat untuk mencari kedua jenis hewan ini lor. Bulu babi dan tambikilnya mau dimasak pakai bumbu kas masyarakat pengandaran. Aku jamin, pasti enak lor. Pisahkan dulu tambikil dengan bulu babinya, soalnya cara masaknya beda lor. Tambikilnya mau langsung direbus. Oh iya, jangan bingung yuk bagian mana dari bulu babi yang bisa dimakan. Yuk tentu bukan duri-durinya ini lor. Tapi bagian dalamnya yang berwarna kekuningan ini, namanya gonad. Gonad bisa dimakan mentah juga lor. Mungkin tidak semua orang terbiasa mengkonsumsi hewan laut seperti bulu babi. Padahal kayak gizi lor. Cok, ini cok telur landak lautnya. Itu angkat dulu dulu. Oh iya cok. Tambikil udah selesai direbus nih. Tekstur bagian luar seperti cangkang dan durinya sudah lunak lor. Daging tambikil tertutup oleh cangkang dan durinya ini. Jadi kedua bagian ini harus dibuang. Caranya dengan digerok seperti ini lor. Lanjut, potong daging tambikilnya yuk. Teteh lagi bikin bumbu untuk tumis pedas bulu babi ini lor. Bisa dilihat bumbunya yuk. Dari cabai, bawang, sampai jahe. Lengkap. Yuk lanjut tumis bumbu sampai haru. Masukkan gonad bulu babinya yuk. Lor, tau gak? Bulu babi ini termasuk makanan mewah. Harganya muahal. Jadi aku beruntung banget. Bisa makan bulu babi modal cari di pinggir pantai. Hehehehe. Bumbu untuk memasak gulai tambikil sedikit berbeda dengan tumis bulu babi. Daging tambikil ini mau dimasak pakai bumbu gulai lor. Ada kunyit dan kemirinya juga lor. Ulek sampai halus yuk. Tumis bumbu gulainya dulu yuk. Setelah harum, baru tuang santan kentalnya. Sekarang, masukkan potongan daging tambikil. Masak sekitar 20 menit atau sampai bumbu meresap ke daging tambikil. Waktunya makan. Mantap pikil lor. Langsung makan 2 macam lauk bergisi tinggi. Jangan ditanya soal rasa. Enaknya kebangetan. Burih dan pedas. Masakan pesisir emang jos gandos lor. Orj. Basis. Kerikj.